Ada ditawarkan soal pembentukan perpustakaan di setiap desa Karena itu perubahan duitnya kecil, maka cobalah dengan terlebih dahulu membuat perpustakaan di tiap kecamatan Saya pernah menawarkan itu di dalam seluruh rapat panitia anggaran Kemudian dengan alasan tidak ada dana, nanti digeser tahun anggaran berikutnya Karena pada waktu itu dalam perubahan anggaran Pada anggaran berikutnya, itu tidak ada Dan sampai hari ini tidak ada tentang pembentukan perpustakaan di tiap kecamatan apalagi desa Kenapa saya menawarkan tentang perpustakaan Karena ternyata dari sejarah peradaban manusia Tidak ada peradaban itu hebat kecuali adanya kebudayaan yang adiluhum Dan tidak ada kebudayaan yang adiluhum tanpa adanya perpustakaan Tanpa adanya keilmuan yang berkembang Itulah sebabnya kenapa saya menawarkan kepada Didi Jadi mulia di waktu itu adalah membentuk perpustakaan di tiap desa Kalau tidak sementara di tiap kecamatan Akhirnya di desa tidak ada, di kecamatan tidak ada Bahkan di kabupaten pun yang sembuhlah Oke kalau kecamatan tidak bisa, desa tidak bisa Tolonglah di dalam anggaran berikut tahun berapa gitu 2009, 2010 atau 2011 Ada perpustakaan di angkat kabupaten yang representatif Dengan setidaknya ada 100 miliar untuk membangun perpustakaan berikut bukunya Tapi ternyata sampai hari ini tidak ada Artinya benar bahwa salah satu strategi kebudayaan yang paling unggul Yaitu membangun manusia cerdas di Purwakarta ya tidak dibangun Bahwa SD makin bagus makin apa itu hanya bangunannya Tetapi di dalamnya tidak Nah ini salah satu bukti bahwa Apa yang disampaikan Kang Ayu itu benar Purwakarta tidak punya strategi kebudayaan Di Purwakarta ini Tetapi kalau teman-teman baca bukunya Pak Deddy Mulyadi Sangat luar biasa tentang strategi kebudayaan Tadi saya sempat bawa buku Itu ternyata mungkin kalau tidak jatuh di jalan Tadi lagi sama Pak Deddy Mungkin masih ada di depan rumah saya Karena saya tadi naik motor Saya simpan di depan rumah mudah-mudahan di pinggir jalan aman Saya bawa sengaja tentang strategi kebudayaan yang bukunya Sangat bagus dan itu di versinya Pak Deddy Mulyadi itu bagus Tetapi pada realitasnya Untuk hal yang paling strategis justru yaitu pencerdasan manusia Lewat perpustakaan Tidak dilakukan Sampai hari ini Itu satu Yang kedua Bicara tentang manusia Ini lepas dari persoalan yang tadi Manusia itu kata M. Sastadipraja Adalah makhluk yang multidimensional Jangan khawatir tentang manusia itu Dalam kondisi apapun manusia itu akan hidup Dari sisi fisik Orang di pinggir pantai Orang di pinggir Orang di dalam pegunungan Di hutan Kemudian orang di pinggir Kutub Utara Tetap hidup Akan sanggup secara fisik manusia menghadapi itu semua Sedingin apapun Sepanas apapun Yang paling ekstrim sekalipun Manusia akan hidup Karena manusia itu multidimensional Begitupun dalam praktek kebudayaan Manusia akan hidup dalam kondisi apapun Dalam kondisi yang keterjajahan Yang amat sangat yang dilakukan oleh Firaun Manusia tetap hidup Manusia dalam kebebasan berpikirnya yang luar biasa Seperti di Athena Di zaman Yunani kuno Itu juga tetap hidup Represif seperti apapun yang dilakukan oleh Seorang penguasa terhadap rakyatnya Dengan terjadi kediktator dan bahkan pirani Manusia itu tetap hidup Lantas apa Yang diperdebatkan ketika manusia itu sudah multidimensional Dan bisa hidup dimanapun Manusia bisa hidup loh Di tengah Apa namanya Gunungan sampah yang bau itu Hidup loh Coba teman-teman lihat di Umpamen yang paling muda di Purwakata dan Cikolotu Di Bekasi Di Bantar Gebang Itu hidup Itu maneka hidup di tengah-tengah Baunya luar biasa Tapi manusia juga bisa hidup di tengah Lautan kemewahan seperti di Apa Yang Di Timur Tengah yang sangat mahal itu Di Dubai Bisa hidup manusia Jadi di tengah bau yang sangat menyengat Dan kemudian di tengah Kemewahan dunia Yang bagaikan surga katanya Manusia bisa hidup Lantas apa persoalannya Kalau begitu Karena manusia hidup di dalam segala apapun Persoalannya adalah Apakah Pitrah kemanusiaan kita Tersalurkan atau tidak Persoalannya kan disitu Jadi kebudayaan itu larinya disana Jangan khawatir Tentang apapun Teknologi sehebat apapun Semenjajah apapun Handphone kepada kita Tetap manusia hidup Akal fikiran kita Lama-lama akan terbiasa dengan itu semua Persoalannya adalah Tadi Apakah pitrah kemanusiaan kita Tersalurkan gak dengan kebudayaan itu Tersalurkan gak dengan Dengan handphone ini Dengan TV Dulu kita khawatir dengan TV Tapi ternyata manusia kemudian terbiasa Wafat Hidup Meninggal dan seterusnya Sakit karena TV dan seterusnya Sekarang sama kan Dengan handphone ini Manusia Tetap bisa hidup Tanpa handphone pun manusia bisa hidup Nah tadi sekali lagi pertanyaannya adalah Lantas untuk apa semua itu Kita diskusikan Kita diskusikan Karena kita tahu bahwa Manusia mempunyai fitrah Untuk menuju pada kebaikan Fitrah itu kan kebaikan Kalau dalam bahasa Islam adalah Sesuai dengan apa yang Tuhan gendaki Tidaklah kuciptakan manusia Jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada Allah Kan itu Kalau fitrahnya Dalam menurut Quran Nah fitrah kemanusiaan ini Apa saja Dan ini yang harus kita urai Kebebasan Berfikir Kedamaian Hidup boleh memilih Dan seterusnya Yang kalau orang barat Menyebutnya Hak asasi manusia Nah fitrah kemanusiaan inilah Yang harus dibangun Melalui Strategi kebudayaan Jadi strategi kebudayaan Yang paling utamanya adalah Kita canangkan dulu apa Kalau itu untuk fitrah kemanusiaan Kalau itu untuk kebebasan manusia Untuk berfikir manusia Untuk manusia semakin cerdas Dan seterusnya Yuk Kita buat itu Tapi kalau kemudian Kitrahnya dari awal Kalau sudah salah meletakkan Tentang manusia Maka Sebetulnya ya sudahlah Gak usah ada Bicara tentang strategi kebudayaan Toh manusia akan tetap hidup Nah pentingnya malam ini Kita diskusi adalah Karena kita prihatin Atas semua itu Bahwa perilaku politik Perilaku hukum Perilaku sosial Perilaku pendidikan Dan seterusnya Ini tidak menjurus pada Fitrah kemanusiaan Tidak mengatakan Derajat hakikat manusia Sebagai manusia Enggak Semua menurunkan Derajat kemanusiaan Politik menghancurkan kemanusiaan Hukum menghancurkan kemanusiaan Ekonomi dengan materialisme Menghancurkan manusia Pendidikan juga sama Menjadikan kebodohan Bagi manusia Bukan kecerdasan Bukan membangun manusia Untuk paham dirinya Dan kemudian Manusia menjadi merdeka Tidak Pendidikan hari ini Hanya bagaimana Mengambil sesuap nasi Bagaimana Meminum setetes Air Padahal itu Enggak usah dipikirkan Pasti hidup Tapi Hari ini Kita didorong Ke arah situ Musik Yang sedemik Yang indah Dan sebagainya Didorong menjadi materialis Menjadi industri Gimana enggak Gila hari ini Tapi kita Enggak usah khawatir Kalau manusia Hanya hukum Sekedar untuk hidup Ya tidak masalah Menjadi khawatir Menjadi persoalan hari ini Diangkat persoalan hari ini Oleh Kang Iman Diskusi tentang Strategi kebudayaan Karena kita paham betul Bahwa kondisi hari ini Semua mengarah pada Kebusukan Kebusukan Mengarah kepada Kehancuran kita Sebagai manusia Inilah kita yang harus bangkit Orang seperti tua Seperti saya Ngapain sih sebetulnya Untuk diskusi kayak gini Benghar eker saya mah Jabatan pernah boga Gitu loh Anak Dan segala deh Apa yang saya pikirkan Enggak ada lain Tetapi rasa Bersama Kang Iman Kang Ayy Dan Pak Deddy Yang juga udah Usianya sama dengan saya 63 tahun Apa yang diambil Adalah rasa cinta Kepada kemanusiaan Yurang bareng-bareng Oleh sebab itu Menurut saya Jalan keluar Untuk membangun Strategi kebudayaan Di Purwakarta ini Adalah Yaitu Membangun Kantong-kantong Kecerdasan Di setiap desa Bila perlu Di setiap RT Yuk kita bangun Tempat-tempat dialog Tempat-tempat diskusi Karena dari tempat-tempat Diskusi itulah Dari tempat Perpustakaan Perpustakaan itulah Akan melahirkan Manusia-manusia cerdas Dan jangan khawatir Kalau manusia sudah cerdas Manusia akan menuju Pada kebajikan Karena apa Kecerdasan itu Itu cenderung Pada kebajikan Kalau kebodohan Itu cenderung Pada kenistaan Itulah kenapa Quran menyebutkan Pertamanya adalah Ikro Itu adalah Giringan Allah Untuk menuju Manusia pada Kecerdasan Jadi Strategi pembangunan Yang saya tawarkan Strategi Pembangunan Kebudayaan Yang saya tawarkan Adalah Mohon maaf Saya tadi ngomong Strategi Pembangunan Kata yang paling Saya benci Sebetulnya Pembangunan Habis suatu saat Kita diskusi Tentang pembangunan Yang sangat Jelek Baik lagi Saya menawarkannya adalah Membangun Perpustakaan Di titik desa Membangun Kemudian Kantong-kantong Dialog Kantong-kantong Kecerdasan Di setiap Pelosok Yang ada di Purwakarta ini Itu Dua hal Yang Sangat mungkin Dari Segi apa Kemudian Orang tertarik Mereka Kita berkolaborasi Kemudian Saya sering Ini juga Lepas dari Kesalahan Saya sering Mugrol juga Dengan beberapa Kawan Termasuk Yang yang Gimana adalah Bahwa Kesalahan Dedi Mulyadi Di dalam Hal Kebudayaan Di Purwakarta Karena dia Hanya sekedar Menanggap Kesenian Kesenian Jadi tontonan Bukan Kesenian Menjadi Pola Kehidupan Masyarakat Purwakarta Ini persoalan Yang menurut Saya agak Keliru Tetapi Dibanding Kabupaten Lain Ya mendingan Purwakarta Mendingan Pada Dedi Mulyadi Dibanding Kabupaten Lain Kenapa Karena dari Sisi Itunya Jelas Dia Mengundang Orang Pinter Mengundang Seniman-seniman Luar biasa Untuk tampil Di Purwakarta Tapi Kalau kita Memasuk Ke Karena itu Hanya Menarik Tontonan Tontonan Saja Tapi Tidak Membangun Kebudayaan Kebudayaan Jadi Mari Menurut saya Adalah Yuk Kita buat Pertusakaan Sekecil Apapun Di tiap Di tiap Desa Yang kedua Adalah Kawan-kawan Maksudnya Lima Orang Sepuluh Orang Itu bisa Membangun Kelompok-kelompok Diskusi Yang dari Kelompok-kelompok Diskusi Itu akan Melahirkan Kecerdasan Kang Iman Sudah Membangun Disini Yaitu Kelompok Berkesenian Jelas Nah kita Buat Yang saya Kayak Gitu Terima Kasih Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Terima kasih Kaya Batman Nah Oke Sorry Sekarang Disunat Gitu Jadi Dibandingkan Turwakarta Abi Merasa Bangga Jadi Turwakarta Lumpat Kesemudan Kesemudan Kesusuri Budaya Keayanan Aonan Bahkan Gapur Oke Nah Lewih Bangga Tadi Jadi Purwakarta Jadi Dibanding Dengan Daerah Lahim Pak Purwakarta Mungkin Dalam Pahal Identitas Berhasil Kapukur Abi Nuju Waktos Awal Purwakarta Seluruh Purwakarta Kota Bangsiun Tapi Dengan Harita Dengan Waktos Dipimpin Kupa Deni Boyadik Saya Kota Bik Tinggah Witan Festival Tingkat Kabupaten Di Tingkat Dunia Parantos Dilaksanak Di Purwakarta Ya Kebagaan Kalau Amin Selalu Warga Purwakarta Malih Han Sempet Kira Adik Itu Pusat Budaya Lain Sumedan Adik Itu Purwakarta Soksanaos Kang Imam Kira Seniman Seget Dibon Ke Purwakarta Dia Branding Purwakarta Mah Gitu Nani Ayena Pang Sihoreng Teh Seniman Seniman Wari Purwakarta Teh Ya Gitu Ngan Lalu Itu Karena Pang Hukos Harita Di Kurang Di Berdaya Ke Pernyata Per Uran Sedayana Nah Pak Dedy Peratus Berhasil Branding Purwakarta Jantan Kota Anuka Kocara Sop Sanes Di Indonesia Kalau Nanti Oke Pernyata Terus Dikenal Margin Purwakarta Kantos Ayatin Festival Belaya Satrasna Purwakarta Kasohor Kajinyo Kamana Mana Ku Ayana Air Mancur Seri Waduga Selurna Naikin Air Mancur Misik Naikin 25 Juta Selurna Nah Selurpa Dedy Saya Nggak Apa-apa Tapi Saya Dapat Luang M Ternyata Betul Pak Wargi-wargi Aldi Di Sumedan Bahkan Di Ciamis Sampai Menginap Di Hotel Hotel Vino Rumah Makan Payu Aksesoris Payu Nudagang Laki 5 Payu Ia Luar Biasa Nah Ia Pak Kita Strategis Kebudayaan Dari Seorang Pemimpin Yang Cerdas Jadi Purwakarta Dengan Dua Periode Bisa Rating Atte Mendunia Dan Jadi Kebanggaan Saya Juga Nah Kemudian Di Saat Pada Di Mimpin Di Saat Hari Jadi Itu Karas Pak Ruh Nanteng Karas Saya Umum Dimana Mana Bahkan Gapura Gapura Purwakarta Ident Diktik Saran Anyaman Purwodadi Ciamis Subhan Dan Sebagainya Pengerajin Pengerajin Berkenaan Dengan Anyaman Ngabri Kaburwakarta Nah Jadi Bahkan Sesudah Pada Dilekser Masih Keren Aros Ke Ilaha Cenab Purwakarta Jual Taudri Ah Duk Dina Wankum Itu Pakitan Hiji Kebagaan Tano Burang Selainya Dina Wankos Sarita Dina Wankos Sarita Nah Eta Pakitan Berkenaan Dengan Ekonomi Kreatif Bahkan Posong Oke Anu Hargana Kawitna Mumpir 10.000 Jantan 150.000 Hasil Pak Anu Kawitna Teru Bulan Sekali Diganti Tugang Hasil Fatih Ratusan Rebuan Di Purwakarta Mudah-mudahan Kapayut Purwakarta Kutrategis Pengimpin Anu Cerdas Tiasa Ningkat Ekonomi Kreatif UMKM Anu Ayah Di Purwakarta Terlepas Dari segala Kekurangannya Tapi Pak Dedy Sudah Memberikan Warna Untuk Purwakarta Gitu Pak Imam Pak Kita Sertai Assalamualaikum Wabarakatuh